Intro Saudara-saudaraku salam jumpa dan jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Ini adalah perjumpaan yang sangat menggairahkan, yang sangat berpuah lebat dan baik untuk kehidupan. Oleh karena itu, kabar-kabarilah pergumulan, suka-duka dalam perjumpaan dengan firman Tuhan dan semua kita bawa di dalam doa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini akan menguatkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengucap syukur dan selalu tidak lupa untuk berbahagia. Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali mendengarkan Renungan Harian dari HKBP Setiap Mekar. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapak dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu mari kita dengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh salah satu jemaat kita. Kami persilahkan. 2 Timotius 2 ayat 9 Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu jemaat kita. Kami persilahkan. Mengapa Paulus mau menderita memberitakan Injil? Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Pemberitaan Injil tentu bukanlah hal yang jarang kita dengarkan. Pemberitaan Injil biasanya kita dengarkan disampaikan oleh para nabi-nabi, Para pelayang Tuhan. Kalau lah pemberitaan Injil pada saat ini, ini yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa dalam memberitakan Injil akan menderita dan malah dibelenggu seperti penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ini merupakan nasihat Paulus kepada Timotius. Karena memang ada tantangan yang mereka hadapi disaat memberitakan firman Tuhan. Tapi hal yang menarik yang boleh kita perhatikan bahwa Paulus berkata, Karena pemberitaan Injil aku menderita. Pada umumnya terkadang kita menderita karena kesalahan kita bukan? Karena perlakuan kita yang tidak baik. Namun memberitakan Injil pun ternyata mengalami kesulitan. Mengapa Paulus mengatakan bahwa dia mau menderita memberitakan Injil? Dan dia sabar untuk menghadapi semuanya itu. Yang pada dasarnya dia menginginkan kalaupun dia sabar menanggung semuanya itu. Agar banyak orang yang beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah sebenarnya tujuan. Mengapa Paulus itu mau bersedia menderita. Bukan karena kejahatannya. Tetapi karena memberitakan Injil tujuannya. Agar banyak orang terselamatkan. Itu pada intinya. Makanya di saat Paulus memberitakan Injil kepada banyak orang. Dia tidak takut. Karena menurut dia. Karena bagiku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Inilah yang membuat Paulus itu begitu bersemangat untuk menyampaikan. Irman Tuhan. Bapak Ibu kembali lagi pemberitaan Injil. Pada dasarnya bukan hanya sebatas para nabi atau pelayan Tuhan saja. Tetapi kita sebagai gereja punya tanggung jawab yang sama. Untuk bersaksi. Untuk memberitakan Injil. Mari melalui masa Advent ini. Kita senantiasa memberitakan Injil kepada banyak orang. Bahwa Injil itu membawa sukacita dan damai sejahtera Kristus. Semoga dalam menjalani hari Advent ini. Kasih Kristus senantiasa ada. Ada damai dan sukacita. Amin.